Kita ke informasi yang pertama pemirsa, seorang kakek di Mandil Natal tewas usai dianya-nya seorang pemuda di masjid sesaat korban selesai melaksanakan sholat. Polisi masih mendalami motif tersangka menghabisi nyawa korban, lantaran kepada polisi tersangka mengaku saat kejadian pengenya-nya tersebut dirinya merkerasukan makhluk halus. Kakek Hamzah 73 tahun harus meregang nyawa usai dianya-nya seorang pemuda saat berada di dalam masjid Al-Muklisin. Desa Huta Padang, Kecematan Ulu Pungkut, Mandil Natal. Saat kejadian korban dan tersangka sedang melaksanakan sholat asar, namun sesaat selesai sholat asar korban mengeluh sakit pinggang dan langsung disahuti tersangka yang menawarkan diri untuk memijat pinggang korban. Bukannya dipijat, tersangka justru menganyai korban dengan pukulan dan tendangan berulang kali, hingga korban tak sadarkan diri. Kepada polisi, tersangka mengaku tak menyadari aksi penganyayaan yang ia lakukan lantaran saat kejadian dirinya menyaku kerasukan makhluk halus. Saat itu tidak ku, karena kalau kusuk dikit-dikit aku bisa wak, teman-teman menarikkan, kalau kusuk. Terus? Masa aku buang, baik gini, aku akan sadarkan diri lagi. Terus dari situ pemuda. Sampai aku sudah saran, sudah dinepati, sudah terbalik. Tidak sadar, tapi kamu mau puli? Iya, aku dari lagak dulu, dasar gitu ke area kerasukan. Kerasukan, kerasukan. Sementara polisi masih terus mendalami kasus ini untuk mengungkap motif di balik aksi tersangka yang tega mengenai korban. Kalau berdasarkan keterangan pelaku, si korban dengan si pelaku sempat berkomunikasi, si korban mengeluh sakit tinggalnya. Kemudian, si pelaku menawarkan untuk mengusuh. Nah, ini keterangan si pelaku. Namun, fakta yang kita temukan berdasarkan saksi-saksi, di TKP, para saksi menjelaskan saat itu korban meninju. Meninju, berulang kali ini, wajah maupun tubuh si korban. Kini, jasad korban telah dimakamkan keluarga. Sementara tersangka terancam hukuman minimal 7 tahun penjara karena diri jarak pasal 351 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Dari Mandeling Natal, Ahmad Hussein Lubis, Ainews, melaporkan.